Hai guys, welcome back to my youtube channel Bersama dengan saya Dr. Fergie Pada kesempatan video kali ini Kita mau membahas tema yang cukup menarik Teman-teman yang sudah beberapa kali kita bahas Yaitu apakah aman berbelanja produk New Skin secara online Melalui e-commerce Seperti platform-platform yang mungkin teman-teman sudah racin belanja disana Termasuk saya sendiri ya teman-teman Di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya Yang memang kita tahu menjual segalanya Kita tinggal ketik search dan langsung muncul Dan memang produk-produk New Skin semua ada disana Tapi pertanyaannya apakah aman? Apakah asli? Dan yang ketiga apakah ada konsultasi? Jangka panjang apalagi? Nah ini kayaknya yang paling susah ya yang nomor tiga ya Dan mungkin kalau saya sudah pernah bahas yang pertama dan yang kedua Tapi mungkin aku bahas lagi sedikit aja Karena saya mau fokus ke yang nomor tiga teman-teman Kalau namanya apakah aman atau asli teman-teman Ya kita tahu ya kalau misalnya harga sudah ada harga resmi Lalu ada yang namanya harga di black market Nah itu kebanyakan disana ada Ya jadi memang kalau misalnya kita lihat dari harga Membuat kita tergiur Tapi kembali lagi yang nomor satu, nomor dua dan nomor tiga tadi ya Yang namanya keamanannya, keasliannya dan juga konsultasinya Itu sangat-sangat-sangat harus wajib kalian pikirkan Sekali, dua kali, tiga kali dan bahkan sampai empat kali Kenapa? Karena ini banyak sekali kasus ya teman-teman Saya nggak mau jelasin satu persatu Tapi saya mau bahas yang nomor tiga yaitu konsultasi Karena konsultasi ini sangat penting sekali teman-teman ya Karena selain mungkin dia menghilang Nggak mau kasih konsultasi, cuma jualin aja Yang nyebelin itu dia mau kasih konsultasi ke kita Tapi konsultasinya salah atau menjerumuskan Nah ini buat kita jadi pusing tujuh keliling ya teman-teman Kenapa? Contoh nih satu kasus Kita tahu produk New Skin yang sangat bestseller adalah beauty gadgetnya Ada Lumispa, Calvary Nixpa dan Boost Nah kita tahu yang namanya Lumispa dan Boost itu memang dia baterai tanam Kita harus charge Nah sekarang nih teman-teman Hal simple aja dari charge-nya Berapa jam? Nah kalau kita memberikan saran yang salah Bukannya alt itu bisa tahan lama Justru merusak teman-teman ya Jadi teman-teman hati-hati Ya karena ada kasus customer saya Kalian saya yang mengatakan Saya pernah disarankan Saya pernah nih membeli ya Di platform e-commerce Yang disarankan untuk nge-charge-nya 8 jam Mungkin dianggapnya kayak elektronik semuanya 8 jam ya Dari zaman dulu handphone gitu ya Ternyata terlalu lama teman-teman dan akhirnya Tidak sampai satu tahun alatnya sudah rusak Dan bahkan harusnya masih masa garansi dimintain biaya yang cukup gede Hampir jutaan ya Jadi teman-teman Jadi teman-teman itu membuat saya jadi menghalang nafas dan juga berpikir Wah memang konsultasi ini mahal Bahkan kalian yang berkonsultasi dengan saya Dr. Fergie Tidak perlu membayar Padahal kita tahu kalau kita ke dokter aja itu harus bayar biaya konsultasi Walaupun mungkin kan cuma konsultasi aja gak minta obat Jadi teman-teman konsultasi ini sangat mahal Dan kalian sudah mendapatkannya secara cuma-cuma Bersama dengan saya Dr. Fergie Jadi teman-teman sekali lagi pilihan ada di tangan anda Mau beli produknya dimana aja Sama produknya Tapi yang berbeda dengan siapa anda membelinya Oke semoga video ini bermanfaat Memberikan pertimbangan lebih untuk kalian saat ingin membeli produk new skin Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye